Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Untuk mengatasinya, pemerintah setempat berupaya untuk membangun akses jaringan menggunakan internet Very Small Aperture Terminal di setiap kantor atau balai desa Wilayah Blank Spot di Kaltara meliputi Desa Lung Mekatif hingga Desa Longbang di Kabupaten Bulungan Ini mencoba mengusulkan sama koordinasi sama Telkom untuk mempercepat akses fiberoptiknya ke daerah sini Karena kan bulungan ini masih termasuk daerahnya yang gampang dijangkau sama Telkom Ketika itu sudah ada masuk fiberoptik, kami rencana memasangkan paling YV-YV publik gratis saja di daerah itu Dan ini sekarang katanya sudah sampai sekatak dia punya FO-nya, mudah-mudahan bisa masuk sampai ke hulu-hulu lagi Kami harapkan seperti itu, karena Bayangkara sudah masuk Pihaknya juga telah menyampaikan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Untuk membangun Base Transriver Station Agar 26 desa tersebut bisa terjamah akses internet Dan pemerataan jaringan akses komunikasi di Kaltara dapat terwujud tahun ini Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, Mewartakan Terima kasih telah menonton!